Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Tengok tumpuh Ustaz Young Sebenarnya bulan Ramadhan ini Terutuh ceritakan masalah Ramadhan Tapi sebelum mulai itu Terutuh matanya dulu Masya Allah Jadi Habib itu sih sebenarnya Identiknya dengan orang yang Mencintai Karena syaratnya itu Habib Bisa dipanggil Habib Dicintai Karena mencintai Jadi karena mencintai Akhirnya dicintai Jadi ya Gini Karena dia mencintai karena dia peduli Karena dia supal dengan orang Karena dia open Karena dia Pengen orang itu menjadi baik Pengen Kayak Rasulullah Kayak dipanggil Habibullah Kasih Allah kan Ya Karena hari sunu alaikum Perhatiannya kepada Alhamdulillah Alhamdulillah itu luar biasa Terhadap Apa yang mereka rasakan Dari beban-beban hidup Kita harus perlu merasakan juga kan Seperti orang-orang yang status sosialnya dibawa Kita cintai Maka siapapun dia yang mencintai orang yang Sosialnya dibawa Maka orang yang Orang sosial dibawa ini mencintai dia Maka dia disebut Habib juga Walaupun dia bukan Habib Bukan karena sih istilahnya Cuman lebih identik Kita lebih identiknya Dengan keturunan Nabi Karena kebanyakan keturunan Nabi Mencontohkan seperti itu Bisa tau kemudian Ada orang dalam Toleransi Toleransi Namanya Tindak Ke kanan Tidak ke kiri Artinya kita Cari pertengahannya Khairul umur Khairul wasat Sembaik baik perkara Itu di tengah-tengah Itulah Makna toleransi Jadi kita harus Kembalikan ke makna Koendah aslinya Kalau kita kembalikan ke koendah aslinya Oh berarti kita pikir Oh Kita harus Satu tunjuan Karena inti daripada kalimat itu Toleransi Diambil dari kita Saling menghargai Artinya Mencari satu titik Dimana Situ ada kesamaan Tindak Iya Artinya Begini Kita ini Diktirkan berbeda Maka harus kita Saling menghargai Kita gak bisa memaksakan Antu minum kopi Saya minum teh Antu harus minum teh Ya Ya Saya minum Nih Mau gak Saya Paksa Nanti Menyakiti Antu Artinya Kita berbeda Tapi kita Satu W-nya Apa Peminumannya Tetap Ini Selamat Jadi Toleransi Di dalam Islam Masya Allah Sangat Makan Siapa yang Membiarkan Tetangganya Tindur dalam Kadar Lapar Sementara Dia Biarkan Makanannya Penuh Di rumahnya Maka Dia tidak Beriman Oh Apa Seperti itu Sosialnya Tuhan Saja tidak Pernah Menghalangi Riski Buat Dia Tuhan Yang Menciptakan Dia Siapapun Dia Tidak Pernah Mencegah Riski Dari Dia Akan Seorang Yang Konotasinya Maksud Dikasih Riski Apa Riskinya Dia Halo Dengar Abis Ditu Dia Pulang Dia Mampir Nasi kuning Makan Hano Pasir Riski Artinya Begini Kalau Ada Orang Datang Perubah Kita Meminta Siapapun Dia Wajib Dikasih Kata Nabi Sekalipun Dia Naik Udah Merah Artinya Kalau Kiasan Sekarang Sekalipun Dia Mawa Lamor Dini Haram Dosa Kita Ada Pertanyaan Ini Pak Habib Soalkan Mau Kasih-kasih Begitu Sekarang Itu Orang Terjadi Ya Mungkin Konten Atau Apadan Jadi Dorong Bantu Orang Loh Rokam Kepar Ya Rekam Lha Rekam Dorong Kasih Oh Iya Itu Bagaimana Menurut Pandangan Habib Tergantung Niatnya Cuman Sulit Apa Pertanyaannya Apakah Dia Bisa Untuk Memerhatikan Hatinya Dia Supaya Tidak Pengen Dipunyi Pertanyaannya Kalau Dia Bisa Makan Dia Walaupun Dia Buat Konten Banyak Tidak Mengapa Tapi Kalau Hatinya Tidak Dia Tidak Ingin Dipuji Mata Percuma Kemalingkan Dia Kendiri Dia Kendiri Dia Jadi Dia 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 Allah Yang Tau Kalau Cuman Di Dalam Hadis Kalau Kita Mau Lihat Di Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Senekah Secara Sembunyi Sembunyi Mampu Merendam Amarah Allah Ini Kita Banyak Dosa Tidak Tiba-tiba Malam Tidak Dosa Aduh Kasih Bagaimana Ini Kita Bawa Dia Dia Dengar Ketemu Ustaz Ustaz Dengar Ternyata Senekah Secara Sembunyi Sembunyi Mampu Merendam Amarah Allah Akhirnya Dia Sedekah Kemudian Dia Meninggal Maksud Surga Dia Sedekah Besok Dikulang Artinya Dosa Yang Diulang Terus Menerus Tobat 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 Anak Besok Biasa Besok Anting Sudah Pasti Ampun Besok Maka Ulang Intinya Satu Jangan Pernah Musan Untuk Bertobat Selama Masih Selama Masih Ada Nyawa Karena Allah Itu Kasih Sayangnya Lebih Besar Daripada Marahnya Jadi Kita Punya Tuhan Yang Tidak Mencelah Pentobat Orang Orang Yang Tobat Perintah Apakah Sama Sekarang Yang Ditahanku Hawes Lapar Terus Secara Bahasa Secara bahasa Puasa itu Limsak Menahan Secara bahasa Artinya Belum berhubungan Dengan Agama Baru Secara Kaedahnya Bahasanya Arti bahasanya Belum berhubungan Dengan Agama Menahan Berarti Di antaranya Salah satu Yang disyariatkan Menahan Aus Dan Lapar Dari Termit Matahari Sampai Penggelam Dengan Cara Yang Tertentu Dan Waktu Ter Intinya Apa Supaya Kita Menahan Aus Dan Lapar Supaya Kita Tidak Bicarain Orang Supaya Kita Tidak Ngeliat Orang Dengan Pandangan Merindah Dan Apalagi Bicom Ini Dari Gorong Tahun Dua Kali Nuh Artinya Menahan Supaya Jiwa Menjadi Baik Hati Menjadi Baik Ini Bukan Hanya Menahan Naus Dan Lapar Makanya Imam Ali Pernah Mengatakan Puasa Hati Lebih Baik Daripada Puasa Lisan Artinya Menahan Supaya Tidak Sombol Supaya Tidak Bangga Diri Supaya Tidak Merasa Yang Paling Mulia Merasa Artinya Penyakit Penyakit Hati Ada Berapa Banyak Mungkin Pernah Rasa Kalian Yang Pernah Rasa Bisa Kisah Ada Berapa Rasa Sati Hati Artinya Penyakit Hati Banyak Yang Tercelai Pokoknya Yang Membuat Dan Ini Sombong Giba Nak Mima Aduh Domba Ini Hasut Nak Bisa Lihat Orang Senang Ini Orang Dapat Lihat Motor Mudah Mudah Kapan Maku Tabrak Pembang Pembang Giba Mbak Aduh Kasihan Jadi Kalau Puasa Menahan Nau Gak Lapar Kemudian Dia Tidak Puasa Hati Dari Hati Kena Rilisan Jadi Jangan Mulut Ditahan Tidak 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 Makanya Imam Mali Katakan Tadi Apa Puasa Hati Menjaga Hati Dari Penyakit Lebih Baik Daripada Puasa Lisan Puasa Lisan Lebih Baik Daripada Puasa Perut Bukan Berarti Perut Tidak Baik Artinya Puasa Perut Tidak Makan Tidak Minum Puasa Perut Itu Kewajiban Mau Dalam Keadaan Bagaimanapun Wajib Kalau Orang Yang Mampu Puasa Full Dari Tidak Konten Dari 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 Tanha'anil Fahsyawal Mulkar Kejinaan Mulkar Itu Tidak Bisa Dia Jauhi Berarti dia ibadah hanya mengukurkan kewajiban bukan semata-mata ikhlas Karena Allah dan benar-benar memenuhi panggilan Tuhan Masya Allah ini Ustaz berapa Ustaz juga ini Semuanya Semuanya dia konek-konek Puasa dari seginya melemahkan nafsu Orang punya nafsu itu jadi lemah Makanya heran Kalau ada orang puasa nafsu masih tinggi Perlu dipertanyakan Setan 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 Berarti selama ini yang mengganggu dia bukan setan Hawa nafsunya Karena setan itu bukan taika Karena selalu dikatakan ketika masuk bulan Ramadan setan diikat Jadi kalau ada orang bisa berbuat dosa Berarti itu hawa nafsunya dia Ternyata selama ini Malaikat bilang Ternyata pun dia punya hawa nafsu sendiri Jadi antara hawa nafsu dan setan beda Itu pun orang punya diri harus puasa Artinya dari segi kesehatan Dokter-dokter melihat manfaatnya besar Untuk kesehatan Jadi kalau ingin hidup lebih lama Salah satunya Allah berikan ilmunya puasa Ingin sehat organ tubuhnya Diberikan ilmu oleh dokter-dokter Diberikan kekuatan ilmu oleh Allah Untuk memahami Oh ternyata puasa Karena semua ini kan dari Tuhan Puasa ini kan kita mengatur Diri kita supaya tertib Makan korma dulu Minum air Baru berokok Kan bersabar Puasa itu kan bersabar untuk Makan dulu korma yang sedikit Minum air Baru berokok Kalau langsung rokok Mungkin kategori berpuasa Belum dia dapatkan Mungkin Harusnya ada tahapan-tahapan itu kan Harusnya kalau berpuasa itu kan Berarti dia sudah mampu tertib Bisa kontrol Iya bisa kontrol Walaupun Memang barokono Samanter barokono Tetap barokok Kita walaupun barokok Kalau nabi biasa berpuasa Nah makanya yang saya menjelaskan tadi Saya bawanya semua contoh nabi Nabi itu dengan kurma Karena kurma Kalau misalnya ada contoh Kalau tidak ada kurma Kasih kurma Kalau tidak ada kurma Yang manis-manis Kalau tidak ada kurma Makan disunakan yang manis-manis Yang tidak menyentuh api Artinya tidak dimasak Seperti apa Apa yang dimasak gini Popaco Mungkin kan ada remus Popaco itu Oh iperah Kan ada remus Oh iperah Tidak menghilangkan Puasa Tapi menghilangkan Sunnah Artinya tidak masalah Jadi mungkin buang Cuma kalau dia pengen Pahala lebih besar Kalau yang manis-manis Kalau ada maitua Dan dia cuma Nah Soalnya ada maitua Yang ingat janji mata Boleh noh Boleh dia maitua Anis Insya Allah Biasanya itu awal perkawinan Itu baru Ipah Kalau sudah lima tahun Ipah Tidak 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 Kecuali Lidah kita Kita keluarkan Kemudian kita Kita angkat sini Bukan hanya ada air Lidah kita Kita nyeluruhkan Kemudian kita sentuhkan Keluar Kemudian Airnya itu kita telan Apa yang sudah digalami Kita telan Maka itu bater Jadi harus kita buang Iya dari luar Jadi kalau cuma Dilarang berhenti Jadi lupanya ada dua Ada lupain disengaja Dengan tidak disengaja Ini lupain disengaja Ini lupain disengaja Mungkin Tidak ada kebiasaan Penghubungan padidu Mungkin Tidak ada yang tahu Dia sendiri Sudah perlu lupa Ini puasa Mungkin Mungkin Karena anak pernah Karena pengalaman Aku pernah Lalu itu Waktu di Gorontalo Puasa Makan Pas tengah piring Nampai ingat Astaghfirullah Astaghfirullah Karena Kata Kalau Kalau selanjut Astaghfirullah Kalau Kalau lupa Alhamdulillah Kenapa Karena itu Rizki Itu dari malaikat Dari malaikat Apa yang dipaksa Kita kepepet nih Ini paksa Winung Wakati Kita tembak Tengkano Bintung Bintung Masya Allah Bintung ini Kota Luar biasa Toleransinya Kuat Dan dorong Disini Masudaranya Luar biasa Jadi Saudara-saudara Muslim Meningka Dengan Ini dorong Sebabu Aku kahwin Iya Jadi patet Ini dorong Semua Anak pertahuan Islam Pasti ada Saudara Tidak ada yang Tidak Rata-rata Luar biasa Ini luar biasa Toleransi Ini yang pertama Luar biasa Kemudian Yang kedua juga Ada kelebihan Ada juga Tidak apa-apa Tidak apa-apa Nantinya Ada kelebihan Ada kekurangan Kalau kekurangannya Saya lihat Cibanya Kriminal tinggi Iya Masih Tidak Tapi Alhamdulillah Ada tansius Ini Ini Seagak Tenang Jadi Mau lewat Sejak tahun Tak lewat Ini Jadi Kriminal tinggi Ini Juga Lihat Orang Anak Kemarin Bangga Bangga Iya Nantinya Kalau Tor Anak Anak Muda Ini Sosialisasi Kalau ada orang Buat Komunitas Ini Orang Buat Lompong Bisa Tidak ada Yang memulai Kan Kayak Ibaratkan Zaman-zaman Dulu Maksudnya Ada komunitas Komunitas Misalnya Kalau Masudnya Suka Olahraga Olahraga Main Olah Fasilisat Cuman Tidak ada Tempat Untuk Fasilitasi Akhirnya Anak Anak Kegiatan Kegiatan Kalau Kita ingat Mulu Tor Kalau Senang Bola Bola Pulang Lelah Istirahat Malam Malam Pulang Istirahat Ini Sekarang Tidak ada Wada Memang Kurang Tidak 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 Dari awal Berjalan Waktu Sampai Sekarang Ini Sudah Perlu Tidak 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 Pemimpin Antikritik Itu Salah Satu Bunga Bukan Pemimpin Bukan Pemimpin Antikritik Karena Nabi Muhammad Seluruh Nabi Nabi Dan Rasul Menerima Kritik Dari Sahabat Sahabat Ketika Perang Bandar Saja Dikumpulkan Sahabat Bagaimana Pendapat Bicara Jangan Suma Sama Saya Sama Saya Sampurna Manusia Sampurna Mahatma Gandhi Juga Katakan Mahatma Gandhi Yang di India Orang Hindu Pokok Yang menjadi Pengayom itu Rasulullah Makanya Rasulullah Mengajarkan Itu Pengayom itu Dari dirinya Dulu Bukan langsung Dibilang Eh kamu harus Bantu orang Rasulullah Praktikan Dia berkhidmat Sama sahabat Dia bantu Ketika sahabat Ada Dia Sandalnya Sahabat Dia taruh Di depan Sehingga Sahabat Itu kan Dipakai Para ulama Jadi pemimpin itu Harus Pemimpin itu Tarus Istilahnya Pemimpin itu Pelayan juga Intinya itu Pelayan Apalagi ulama Ulama ini Pelayan mereka Bukan maunya Dilayani aja Pelayan Dia harus Jangan Tunggu Undangan Saya Tunggu Pemimpin Kalau Walang Kalau Pikirannya Terus Maka Kalau Kelitik itu Dianggap Yang baik Kalau Misalnya Kelitik itu Dianggap Tapi Kalau Kalau Orang Yang Pikiran Yang Sosalah Pasti Kelitik itu Dianggap Salah Makanya Kelitikan Tidak Serang Jadi Marah Jadi sulit meyakinkan lalat, kalau taman lebih wangi daripada sampah. Eh, kita ngomong-ngomong lalat, eh lalat, itu loh, disana lebih baik, itu bunga. Ngapain nantinya di sampah? Gak bisa, karena dia isinya sudah awat. Ya, gak mau kritik. Kita kalau memberikan nasihat yang benar kepada orang, siapapun dia, ada dua kemungkinan, dia menerima atau dia tidak menerima. Kalau dia menerima berarti apa? Berarti hatinya baik, berarti dia hatinya selama, berarti dia karena Allah, karena Tuhan, artinya ikhlas, benar-benar makanya. Risiko, banyak risiko, Bip. Ya, ulama-ulama dulu kita belajari, kalau kita belajar, diorang mengkritik, misalnya menyampaikan pendapat yang baik ke raja yang zolim, itu risiko dua, masuk penjara kalau mati ini. Makanya jihad itu bukan konotasinya perang. Kalau ada orang bilang jihad perang zaman sekarang, itu salah. Jihad itu menyampaikan yang hak kepada pemimpin yang zolim. Cuman mengatakannya dengan adab, dengan akhlak, santai, walas. Oh, sorry. Santai dan kesatuan. Artinya santai menyinggung, tapi santai. Diisi dengan tawacanda. Maki-maki. Iya, yang maki-maki, yang panggil-panggil setang. Bahkan, bahkan seperti ini. Di dalam Islam itu. Ini bukan perkataan Nabi, bukan ayat Al-Quran. Ini perkataan ulama. Siapa orang yang dinasihati, kemudian dia marah, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar di atas umpapun. Sehingga apa? Janganlah berteman dengan dia. Ya, teman itu kenapa? Ketika saya salah, kan dia mau koreksi. Apalagi temannya udah jadi pemimpin. Kebanyakan terus jadi pemimpin, terampai taman, terampai kritik. Ih, susah sekali. Itulah makanya kegodaannya. Pemimpin juga harus benar-benar legu. Padahal, sayang, kan? Apalagi kita mengukul anak kita. Bahkan sampai maki-maki itu ada di pihak. Ibu maki-maki pada pihak anak. Wah, mana ini yang ontak, mana buangnya? Apakah ibunya marah? Tanda sayang, kan? Tanda sayang, kan? Tanda sayang sebenarnya. Bahasa sayang Allah itu luar biasa. Bahasa sayang Allah itu apa? Di ujian hidup kita miskin. Bersabar. Akhirnya pemimpin apa-apa dengar? So, itu kenapa jadi rakyat bersabar, you know? Tapi kan salah juga. Kita kan ada metode. Kita kan berilm. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Ikutilah sesuatu kita dengan ilmunya. Baru kita tawakal kepada Allah. Jangan langsung tawakal, dong. Dia pakai motor yang kunci, dia taruh kunci di motor. Kalau dia pergi, gimana? Sudah tawakal. Oh, iya. Oh, iya. Ini anak-anak pun di kota Bitu. Anak-anak muda kota Bitu luar biasa. Gaul. Mbak Bitu kota Bitu ini kecil, dia. Kecil. Jadi, sangat... Mbak Bitu tahu, dorang. Mbak Bitu kanal. Artinya, keluargaan itu kuat. Anak lihat. Jadi, sangat sulit di sini dipicah belah. Kenapa bisa berseteru? Kenapa anak-anak ini bisa membawa senjata tajam? Kenapa anak-anak ini bisa liar? Cari akar duduk masalahnya. Oh, ternyata apa? Lem. Ini ras. Obat-obat serar. Obat-obat terlarang. Mungkin ada orang yang mabuk wales. Iya, kan? Kalau mabuk santai, jodoh. Tapi, jaman nabi saja. Nabi bilang kalau minum-minum di rumah, jodoh. Jangan di muka rumah. Jangan di luar. Artinya, ketika di dalam Madinah ada orang-orang saudara-saudara non-muslim. Yahudi, Nasrani. Rasulah katakan, boleh kalian. Di dalam rumah. Artinya, jangan buat meresahkan. Meresahkan ini. Itu, Tuhan paling marah itu. Allah paling marah itu. Rijaluliam, subhanaliam, Rijalulghada. Masa depan, itu ditentukan anak mudanya. Bangsa ini, negara ini, apapun dia, itu tergantung dari anak-anak muda. Untuk anak-anak muda kita, patah pensi, bagaimana ini? Menitabit Tuhwili, Masya Allah. Luar biasa. Wallace yang mau membaur, tidak kaku. Artinya, lebih. Anak selama dua tahun di sini, jarang sih. Masya Allah. Dalam komunitas-komunitas yang ngobrol, seenak, antum-antum ini. Maksudnya, kita bahas ilmu, santai, tapi beradab. Haji. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk masyarakat bitong kita semua. Anfa'um khairunas, anfa'um nilas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Jadi, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, tidak semakin menjadi baik, berarti, saya mau pertanyakan lagi. Dari situlah awal dakwah itu, kan? Akhirnya, orang-orang terbuka. Konsep semua pemimpin, siapapun dia harus memimpin. Memiliki konsep itu. Harus gaul. Intinya gaul. Kalau kita rangkum, kesimpulan gaul. Karena gaul itu, dia bisa beradab, dia bisa agamis, dia bisa santai, dia bisa bermaur, dia bisa tolerani, dia bisa demokratis. Oke, makasih banyak. Nanti terlombok muda-bola muda-mudahan. Insya Allah, muda-mudahan. Silih bertemukan lagi di Wasi. Lain dua tempat. Insya Allah, dengan bap yang lain. Wafi Rios. Atau ada, yang penting jangan bap. Nah, kawin lagi. Kalau sekumpulkan bap itu, aduh, wahai. Semua bap itu, semua bikin kesedaran. Bikasi. Wahai, wahai, wahai.